Saya merasa terhormat hari ini tiba-tiba diajak ke sini oleh Bang Usu untuk bertemu dan silaturahim dengan warga Haka di gedung yang baru ini. Saya tidak kampanye politik tapi meskipun tidak kampanye tadi Pak Mulyadi sudah menyatakan apa yang sebenarnya harus dikatakan sehingga tanpa saya harus mengatakan semuanya sudah terkatakan nanti kita akan bertemu di TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pesannya sudah jelas tadi Pak Mulyadi, Bang Usu, semuanya sudah jelas. Apa? Tahun 2024 adalah tahun penempatuan masa depan bangsa Indonesia. Di situlah kita semua rakyat Indonesia akan memilih wakil rakyat kita, wakil daerah kita, wakil rakyat itu nanti pilihannya ke parpol, wakil daerah pilihannya ke DPD. Lalu presiden dan wakil presiden itu untuk eksekutif. Saya tahu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah cerdas. Nanti tentu akan menentukan pilihan-pilihan yang akan kembali membawa Indonesia ini sebagai negara kesatuan. Negara kesatuan di atas keberbedaan. Nah itulah sebabnya visi Indonesia masa depan itu sebenarnya masa lalu dan masa depan itu adalah visi kebersatuan, kosmopolitanisme, yaitu bersatu di dalam keberagaman tanpa boleh ada saling diskriminasi. Mungkin kita punya pengalaman pahit di dalam beberapa segmen sejarah perjalanan bangsa ini. Nah ke depannya konflik antar kelompok, konflik antar ikatan primordial, itu tidak boleh ada. Apa itu ikatan primordial? Satu, ikatan keagamaan. Semua pemeluh agama itu harus diberi perlindungan berdasar konstitusi meskipun agamanya berbeda-beda. Yang kedua ikatan ras, ras Melayu, ras Kina, Eropah, dan lain-lain yang ada di Arab. Itu bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh ada satu mendiskriminasi yang lain dan menganggap satu kelompok itu sebagai musuhnya. Lalu ikatan kesukuan. Suku, kalau Bang Uso ini sukunya sulit disebut. Ya Dayak, ya Makassar, ya Padang, ya mana-mana Bang Uso. Itu bersatu. Tapi memang harus berapa tuh? Suku Madura, suku Jawa, Dayak, Ras, apa namanya, Bata, dan sebagainya itu bersatu. Itu fakta kebersatuan kita. Lalu ke daerahan. Kita jahit menjadi satu sebagai satu kesatuan. Sehingga setiap, setiap ada rencana pembangunan itu harus memperhatikan keseimbangan antara pusat daerah. Jawa, luar Jawa. Terutama Indonesia Barat dan kawasan timur. Makanya kita dulu punya istilah Katimin. Katimin itu kawasan timur Indonesia. Harus mendapat perhatian. Pun perbedaan bahasa. Kita bersatu. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu, Saudara Hakka, mari kita song-song. Tahun 2024 itu. Kalau betul, kami, Pak Ganjar, saya, Pak Uso, dan partainya diberi amanah. Insya Allah, kita akan menjamin kebersatuan, kenyamanan berusaha, kenyamanan hidup, kebebasan beragama, kerukunan antara pusat. Itu harus melandasi keseluruhan pembangunan kita. Tidak ada gunanya kita maju di bidang ekonomi, infrastruktur, kalau kita tidak rukun. Maka kerukunan ini menjadi penting, artinya setiap orang menghargai manusia lain dalam kesetaraan. Kalau di kalangan umat Islam sendiri, saya ditemani Gus Mu'afiq, itu memang ajarannya itu agama kemanusiaan. Kita tidak boleh misalnya karena beda ras, lalu bermusuhan, yang lebih banyak jumlahnya memusuhi yang lebih kecil, tidak boleh. Yang beda agamanya lalu dimusuhi itu tidak boleh. Banyak dalil-dalil di dalam kitab suci, di dalam hadis nabi, di dalam sejarah perjalanan umat Islam. Negara akan maju kalau mengikuti ajaran Islam, yaitu bersatu di dalam kemanusiaan, tanpa harus saling mengganggu dan mendiskriminasikan satu sama lain karena perbedaan agama. Nah ini menjadi penting, karena terkadang ini menjadi isu kalau minoritas lalu dianggap musuh kita. Wah ini bukan pribumi, dihantam lagi, itu tidak boleh. Indonesia ini didirikan secara bersama-sama. Itulah sebabnya ketika dulu ada belasan tahun gereja dilarang dibangun di daerah Bogor sana. Tahun lalu saya resmikan, harus jalan ini gereja. Sudah berganti berapa pemerintah itu, tidak ada yang berani. Saya panggil wali kotanya, yuk buka, biar saya yang backup. Begitu selesai beberapa bulan, selesai juga. Dan akhirnya jalan, akhirnya bisa diresmikan dan tidak ada keributan apa-apa. Karena terkadang orang menganggap, oh orang Islam itu galak. Enggak juga. Setiap serangan-serangan terhadap kelompok minoritas yang mengatasnamakan Islam, itu justru yang membela orang Islam sendiri, membela kaum minoritas itu. Hanya ada sekelompok kecil orang yang membawa bendera kekerasan, lalu menyerang gereja, menyelang kelanteng, menyerang pura, dan sebagainya. Itu hanya sekelompok kecil orang. Ketika peristiwa itu terjadi, ketika peristiwa itu terjadi, surat sekalian, yang turun itu orang Islam untuk membela, melindungi kelompok-kelompok lain yang minoritas. Nah itu yang harus kita kembakan. Memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara. Itu adalah tugas negara. Itu adalah tugas pemerintah. Dulu, tahun 2011, saya ketua Mahkamah Konstitusi, pernah didatangi oleh utusan khusus Presiden Obama, yaitu utusan Presiden untuk menegakkan hak asasi di negara-negara Oki. Organisasi Konferensi Islam. Datang ke kantor saya, utusan itu, dia orang Afganistan, intelek juga karena penasehatnya Presiden Amerika. Dia tanya ke saya, begini, yang mulia, apakah di Indonesia ini ada konstitusi? saya agak marah. Ya pasti ada dong, saya kan ketua Mahkamah Konstitusi, karena di sini ada konstitusi. Ya saya tahu katanya, ada ketua Mahkamah Konstitusi, karena ada konstitusi. Maksud saya, apakah konstitusinya di sini ditegakkan? Kata utusan Presiden Obama ini. Iya ditegakkan. Kenapa? Saya bilang, saya datang ke sini, diutus oleh Presiden Obama, untuk menanyakan, di Indonesia kok banyak diskriminasi? Pada waktu itu, pada waktu itu sedang terjadi, peristiwa, penyerangan gereja. terjadi pengusiran kaum Ahmadiyah, terjadi pengusiran orang-orang Syiah di sampah, terjadi pengusiran orang Bali di Lampung. Katanya itu, di Mataram, Lombok, itu orang Syiah diusir, tidak bisa kembali, sudah bertahun. Gimana fungsi konstitusi di Indonesia ini? Apakah di sini, membiarkan tindakan intoleran? Lalu saya tanya, Yang Mulia, seberapa besar Anda tahu, tentang besarnya Indonesia ini? Saya tanya begitu. Indonesia ini mempunyai, 17.580 pulau. Dan waktu itu, mempunyai 235 juta penduduk, tahun 2011. 235 penduduk, itu yang tercatat. Lebih dari itu, mungkin yang tidak dihafal orang. 233 juta penduduk, 17.540, 1360 suku, dan 726 bahasa daerah. Ini Indonesia. Anda menghitung, ada diskriminasi, hitung, tidak ada 10 kasus. Anda nyebut peristiwa Parung, di Bogor. Anda nyebut peristiwa Lampung. Anda nyebut peristiwa Siah Sunni. Anda nyebut peristiwa anti-ras, rasial, anti-Cina. Itu kecil yang terjadi di Indonesia, dan itu bisa diatasi oleh Indonesia, menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Coba Anda bayangkan, sebagai penasihat Presiden Obama, saya bilang, hitung negara Eropa. Negara Eropa, hitung Anda negara yang terbesar nomor 1, sampai urutan nomor 20. 20 negara terbesar di Eropa, masih jauh lebih kecil dari Indonesia. Indonesia begitu besar, tapi kasus-kasusnya bisa dihitung dengan jari, dan itu kriminalitas biasa. Kalau ada orang mayoritas, lalu menyerang minoritas, itu yang membela yang mayoritas juga. Seperti penyerangan, terhadap kelompok minoritas yang terjadi di Bogor. Siapa itu ketika minoritas, atau kelompok agama sempalan, apa yang dianggap aliran tertentu diusir, yang membela itu, orang Islam juga, terutama dari NU dan Wahamadiah, datang. Jangan terjadi diskriminasi. Pemeluh agama itu harus dihormati, meskipun beda. Coba di Eropa. Teror, banyak sekali diskriminasi, banyak sekali padahal itu negaranya kecil-kecil. Kita yang negara besar ini, menjadi contoh negara yang paling toleran di dunia. Dan ini yang harus kita kembangkan ke masa depan, yaitu negara tempat berkembangnya toleransi. inilah laboratorium pluralisme di dunia Indonesia ini. Kita harus tunjukkan ke dunia kita berbeda, tapi bersatu untuk maju bersama di dalam kebersamaan kita. itu adalah prinsip konstitusi. Itu adalah janji suci bangsa ini ketika tahun 1945 menyatakan kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Siapa itu bangsa Indonesia? Yaitu orang-orang yang terdiri dari 1600-1360 suku bangsa menjadi satu bangsa. Namanya bangsa Indonesia. bersatu. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Itu janji suci kita. Yang kalau di dalam bahasa agama, itu namanya Mithakon Golido. Janji suci. Maka kaum sunni di Indonesia itu selalu mengatakan Indonesia ini adalah Darul Mithak. Darul Mithak itu artinya negara berdasar hasil perjanjian yang harus ditaati. Siapa yang melanggar perjanjian, yaitu perjanjian bahwa kita akan bersatu, siapa yang melakukan diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain, maka berarti dia melanggar perjanjian. Dan menurut agama, siapa yang melanggar perjanjian itu harus diperangi, harus dilawat. Negara harus turun tangan. Muhammadiyah menyebut Indonesia ini adalah Darul Ahdi wasyahadah. Negara hasil kesepakatan dan juga artinya perjanjian wasyahadah dan tempat membangun bersama. membangun kehidupan bersama. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip keagamaan mayoritas yang sunni, aswaja, alisunawal jamaah ini harus kita terapkan sehingga antar kita nirukun, bersatu, meskipun berbeda kulit, berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya. Kita ada di dalam satu payung namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bang Uso atas kerjasama baiknya. Saya ini, saya ini juniornya Pak Uso. Saya selalu bercerita. Dulu, ketika saya tiba-tiba diangkat menjadi menteri oleh Gus Dur tuh, tahun 2000, saya tidak nyangka diangkat menjadi menteri. Tiba-tiba diangkat menjadi menteri. Saya gemeteran. Masa saya memimpin jenderal? Menteri Pertahanan tuh yang dipimpin jenderal, bintang 4, sampai ke tingkat prajurit dibawa di seluruh Indonesia. Saya gamang. Ketika saya gamang, tidak bisa apa-apa, Bang Uso nih datang ke rumah saya. Jangan takut, kamu bisa. Ayo bersama saya. Berjuang bersama saya untuk Indonesia. 23 tahun. 23 tahun, saya terus bersama Bang Uso. Dan saya tahu, beliau adalah orang yang gigih dalam perjuangan dan selalu membela kawan. Menjunjung tinggi persaudaraan. Itulah sebabnya, saya tadi tidak heran ketika Pak Uso diangkat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Haka seumur hidup. Karena di dalam seumur hidup yang jalanannya itu, beliau itu adalah orang setiakawan. Begitu diangkat, diberi tanggung jawab. Beliau akan kawal. Itu tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.